Intro Ada beberapa kata dalam bahasa Indonesia yang mirip atau diadaptasi dari bahasa Inggris. Contohnya, tisu. Ada beberapa jenis tisu, tapi kebanyakan orang Indonesia menyebutnya dengan tisu saja. Dan karena katanya mirip dengan bahasa Inggris, jadi ada beberapa orang yang berpikir bahwa semua jenis tisu tersebut dalam bahasa Inggris juga tetap sama. Tisu In English, different types of soft paper have their own names. Tisu 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 Memiliki tekstur yang lembut. Biasa digunakan untuk menyeka hidung ketika kita sedang flu. Bisa juga digunakan untuk menyeka keringat. Serviet Serviet Tisu Makan Tisu jenis ini biasanya disediakan di meja makan. Bisa digunakan untuk menyeka mulut dan juga tangan. Kitchen towel Kitchen towel Tisu dapur Tisu jenis ini memiliki tekstur yang lebih tebal dan juga daya serap yang tinggi. Ketika kita masak makanan yang digoreng, kita bisa menaruh tisu jenis ini di atas piring terlebih dahulu untuk menyerap minyak berlebih di makanan. Tisu ini juga digunakan untuk membersihkan dapur. Seperti ada cipratan minyak atau makanan yang tumpah. Karena daya serapnya yang tinggi, jadi sangat bagus untuk membersihkan dapur. Toilet roll Toilet roll Tisu toilet Kalian sudah pasti tahu dong fungsinya untuk apa. Walaupun di Indonesia kita sering banget kan lihat di pedagang-pedagang kaki lima, mereka taruh tisu jenis ini di meja makan. Itu sudah biasa banget di Indonesia. Tapi kalau di luar negeri, ini punya fungsinya sendiri. Jadi hanya khusus untuk di toilet. Tisu jenis ini biasanya itu mudah hancur di air. With wipes With wipes Tisu basah Tisu jenis ini memiliki tekstur yang lebih tebal, kuat, dan tidak mudah robek. Mengandung air dan juga sedikit sabun. Tisu jenis ini sangat cocok digunakan ketika kita selesai makan dengan tangan. Misalnya saja makan nasi padang. Kita tidak perlu khawatir jika di rumah makan tersebut tidak tersedia wastafel dan sabun untuk cuci tangan. Karena biasanya mereka menyiapkan air di mangkuk untuk cuci tangan. Nah, karena tisu basah ini mengandung sedikit sabun, Jadi cukup ampuh untuk menghilangkan lemak dan bau amis di tangan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!